Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan SyukaFashion Oke untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menemukan passion kita di bidang fashion designer Jadi teman-teman sebelum lanjutkan silahkan tekan tombol subscribe-nya like serta komen atau mau tanya-tanya di bawah boleh nanti ya teman-teman dan langsung saja kita kembali ke laptop Oke untuk sebelumnya kita telah membahas bagaimana kita mengenal designer-designer apalagi yang sesuai dengan keinginan kita kita mau ke bidang seperti apa sehingga kita bisa melihat dari contoh-contoh dari designer-designer tadi Oke kemudian kita akan mencari bagaimana sih fashion designer menciptakan passion untuk dirinya sendiri dan bagaimana passion yang membawanya Oke teman-teman bagaimana cara menemukannya kita sudah menulisnya disini passion sendiri apa sih artinya passion sendiri itu adalah kecenderungan melakukan sesuatu yang ia suka jadi passion itu ketika ada hal yang membuat kita suka ketika kita mengejakannya bahagia disitulah passion yang banyak sekali orang tidak menemukannya jadi saya melihat banyak orang-orang yang ingin bagaimana sih menciptakan passion bagaimana sih menciptakan jati diri mereka apa sih kesukaannya itu yang sangat sulit ya teman-teman untuk itu tuh perlu waktu bagaimana untuk mendapatkannya karena banyak orang yang sangat iri sebenarnya ketika yang sering berada di kantor ternyata temannya atau sahabatnya itu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan hobinya tapi mendapat mendatangkan uang itulah banyak teman-teman yang merasa wah enak sekali ya bisa bekerja dengan hobinya dengan passionnya dia merasa senang bekerja akhirnya mendatangkan uang itulah yang sulit untuk didapatkan bagaimana passion itu sendiri dan langsung saja disini saya akan menceritakan saya tuh passion saya ketika saya sudah berada di dunia jahit-jahit ya jadi itu saya pada awalnya tidak tahu apa passion saya saya sekedar jahit aja itu teman-teman jadi didesain aja gitu jadi saya tuh tidak menemukan dulu nah maka dari itu teman-teman itu jangan cari-cari passion itu langsung jadi passion itu kadang bisa didapatkan sambil berjalan ya teman-teman ketika di pertengahan jalan saya tahu oh ternyata ketika di bidang menjahit saya paling tidak suka ketika berhubungan dengan pecah pola seperti kain kartun yang merek turun itu saya tidak suka sama sekali meski ada beberapa orang yang ingin menjahitnya cuman ketika saya sudah tahu passion saya saya suka di gaun di gaun yang untuk pesta gitu akhirnya saya lebih memilih untuk menjahit di bagian itu karena bagi saya untuk menjahit di bagian itu ketika saya mengerjakannya saya sangat-sangat senang gitu ya teman-teman nah disitu passion saya nanti teman-teman tuh juga bisa mencarinya sambil lalu nah caranya itu apa sekarang teman-teman pasti mau menanyakan passion saya ini apa sih ya jangan sampai saya hanya mendesain molar needle gitu tapi tidak tahu apa yang saya inginkan yang pertama coba deh ini jenis baju jadi teman-teman sekarang kebanyakan ya banyak aplikasi seperti penteras itu teman-teman lihat disana jadi dari model kita lihat hot kultur hot kultur itu teman-teman lihat dari baju pria dari baju wanita dari koktel itu teman-teman lihat cari simpan selanjutnya teman-teman ambil yang ready to wear ambil yang anak-anak ambil muslimah ambil baju kasual ambil baju sehari-hari ambil pria ambil jadi semua yang merasa teman-teman terlihat bagus kita screenshot ya simpan lalu setelah simpan semua nah jadi setelah simpan ini dua teman-teman senang saat melihatnya jadi ketika semua sudah kita lihat pasti ada baju-baju tertentu yang teman-teman suka untuk dilihat ya saya suka melihat ini saya suka melihat ini nah kemudian setelah teman-teman menyaring dari beberapa foto tadi akhirnya tanyakan pada diri sendiri mungkin teman-teman suka yang kayak avandot yang kayak baju karnaval ya misal ya tapi teman-teman tidak bisa membuatnya atau enggak teman-teman apa ya punya tim tapi belum bagus akhirnya teman-teman oh saya rasa saya agak ke yang lebih simpel aja gitu jadi bikin baju yang kasual nah seperti itu teman-teman jadi itu adalah proses ya teman-teman saya itu sebenarnya misalnya saya itu sebenarnya suka sama baju yang gaun glamor gitu ya seperti yang punya teksafirio jadi ketika saya lihat tuh bagus cuman kemudian saya balik lagi kepada diri saya sendiri karena waktu itu saya tidak punya ano ya jadi tidak punya keberanian untuk bikin baju apalagi mengeluarkan dana yang banyak seperti teksafirio jadi waktu itu saya kurang berani akhirnya saya memutuskan saya lebih baik bisa mengerjakan yang saya mampu jadi akhirnya saya mengambil di gaun coba teman-teman dilihat di IG itu ada Sucia Imron itu adalah marek saya disitu saya belajar belajar mendesain belajar membuat baju ketika sudah jadi saya post disana kebetulan sudah kurang lebih beberapa tahun ya saya fokus di bidang itu dan di bidang fashion sendiri untuk untuk masalah teknik itu juga sangat diperlukan karena kan banyak orang itu kan mau menyudurkan gambar saya pak ingin baju seperti ini tapi mereka tidak sesuai dengan badannya jadi saya itu memberikan oh ini tidak sesuai ibu nanti tambah ini oh mending gimana kalau rok nah disitu kita memberikan solusi karena selain kita menerima pesanan kita kan juga memberikan solusi bagaimana baju tadi terlihat bagus kepada pelanggan kita nah seperti itu jadi tanyakan dari diri sendiri dulu apakah ini sudah pas apakah sudah bisa nah itu setelah itu akhirnya kita mulai aja teman-teman jangan nunggu nanti 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 karena kalau sudah nunggu nanti itu akhirnya tidak sampai jadi kita sudah berangkat aja apa kata nanti seperti itu yang penting kita fokus yang penting kita tidak menyerah lawis bismillah oke langsung disitu disini ada keahlian jadi keahlian di bidang apa sih misalnya kayak tadi ya jadi dia tuh ahli dalam bidang menyulam bordil jadi memasukkan bajunya itu bordil tadi atau kita punya keahlian di bidang apa ya tisik ya jadi mungkin bajunya dimodel tisik di bagian mana jadi kita beri karakteristik kita beri sentuhan-sentuhan keahlian di baju kita sehingga orang tuh tau ketika mau beli baju oh ternyata ini merek ini saya ada kisah ada dua merek baju busana muslim yang awalnya saya kira sama jadi ada merek tuneka ya ada yang merek ismi coba teman-teman cari dua merek ini saya awalnya tuh merasa tuneka dulu ya baru ismi keluar ya jadi saya merasa bahwasannya dua-duanya ini sama ternyata ketika lambat laun lambat laun karakteristik dari keduanya berbeda ternyata untuk yang ismi tuh kebanyakan berbau flower jadi ada kembang-kembang kerut-kerut meski tuneka juga ada cuman tidak se flowernya ismi jadi disitu saya melihat bahwasannya ada sentuhan yang yang berbeda meski meski hampir sama seperti itu teman-teman jadi teman-teman tuh cari sesuatu yang berbeda dari desain-desain teman-teman yang bisa teman-teman banggakan dan bisa menjadi jati diri teman-teman ketika orang itu melihatnya oke dari jenis semua baju ini akhirnya kita ketemu di pertengahan jalan nanti ya teman-teman ketika passion itu sudah didapatkan apa saja ciri-cirinya yang pertama silahkan lihat di bagian sini yaitu semangat ketika kita sudah sampai di passion itu kita akan semangat membuatnya semangat membuatnya gembira jadi tidak mengeluh meski mengeluh paling capek ya jadi tidak ada rasa yang tertekan itulah mengapa bekerja di bagian passion yang sejalur sama kita adalah hal yang sangat menyenangkan selanjutnya disitu tidak ada kata menyerah nomor dua jadi nanti itu pasti ada jadi setahun lima tahun itu biasanya pasti ada gendala ada gojang nganjingnya juga ya teman-teman jadi disitu kalau teman-teman sudah merasa yakin sudah merasa ini passion saya itu jangan menyerah jadi tidak menyerah itu berarti membuktikan bahwasannya oh ternyata passion kita di bidang ini saya sering ya maksudnya pernah saya membuat baju karena waktu itu kata kata penampin saya itu bilang gini sudah buat aja jangan banyak mikir nanti pelan-pelan kamu akan tahu apa yang kamu sukai seperti itu jadi saya tidak menyerah saya berusaha ternyata passion saya di baju di bagian ini di baju ini misalnya teman-teman selanjutnya disini kalau sudah menyentuh passion kita kita akan lupa waktu lupa waktu ketika kita mengerjakan kita senang jadi senang jadi tiba-tiba lihat jam loh kok sudah jam 4 jadi sampai lupa waktu itulah passion itu kalau kita kerjakan misalnya kita buat jam 8 malam buat menggambar menggambar baju tiba-tiba kita mendesign kita membuat konsep akhirnya kok sudah jam 10 nah seperti itu itulah passion jadi kerja dengan sesuatu yang kita sukai akan membuat kita lupa terus selanjutnya akan mencari info jadi setelah passion itu didapatkan saya akan menggali lagi menggali lagi bagaimana caranya bagaimana tambahannya seperti itu teman-teman jadi tidak serta mar tadi oh sudahlah sudah sampai sini saja enggak kalau sudah orang passionnya itu kuat dia akan terus menggali lagi membuat dirinya itu ternyata tambah ini saja gimana kalau tambah ini jadi dia itu sama sejalur jadi kalau sudah teman-teman merasa ciri-cirinya seperti itu selamat ya karena teman-teman sudah menemukan passion dari teman-teman sendiri oke disitu saja ya jadi kalau untuk passion ini tidak terlalu banyak cuap-cuap hanya sekedar memahaman bahwasannya kita ini suka di bagian apa ingin di bagian apa selera kita dimana seperti itu teman-teman oke untuk tema selanjutnya kita akan bahas bagaimana menciptakan goal untuk diri kita jadi bagaimana kita menentukan tujuannya sehingga ketika sudah di pertengahan ada kendala kita tidak menyerah dan bagaimana menciptakan goal tadi saksikan di video selanjutnya oke jangan lupa tekan tombol lonceng biar tahu ya teman-teman dan saya rasa sampai disini dulu mungkin ada teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar saya undur diri dulu ya teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh